Pada video kali ini kita akan sama-sama mengupas ada info PKH terbaru hari ini terkait pencairan PKH tahap 2 2022 dan BPNT tahap yang kedua yang saat ini proses pencairannya masih sedang dilanjut mulai dicairkan merata di berbagai daerah di Indonesia kemudian ada info masih terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair yang masih sedang berlangsung pencairan PKH tahap 2 dan BPNT di bulan April ini ada 5 bantuan tunai dari pemerintah cair lagi pada 26 hingga 30 April tahun 2022 ini syukurlah KPM PKH dan BPNT akan mendapatkan salah satunya nah seperti apa informasi selengkapnya mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham namun sebelum lanjut mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini baik kita lanjutkan info PKH hari ini selanjutnya penting untuk diketahui para KPM PKH dan BPNT bahwasannya nah pemerintah akan terus menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdaptar sebagai penerima bantuan sosial dari beberapa bantuan tersebut ada bantuan tunai maupun non-tunai yang dicairkan secara bertahap maupun serentak nah berikut ini 5 bantuan tunai yang akan cair lagi mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 April di tahun 2022 ini nah untuk yang pertama ini adalah bantuan ekstra 200 ribu rupiah jadi pemerintah telah resmi mengumumkan ya bahwa akan memperpanjang bantuan ekstra sebesar 200 ribu rupiah bantuan ini akan diberikan kepada KPM PKH dan BPNT yang tentunya terdaptar sebagai penerima bantuan ekstra namun perlu diketahui oleh para KPM bahwasannya tidak akan semua KPM PKH dan BPNT dapat menerima bantuan ekstra 200 ribu rupiah ini bantuan ini hanya akan diberikan kepada KPM yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim dan rencananya pemerintah akan menyalurkan bantuan ini pada akhir bulan April ini nah selanjutnya yang kedua yaitu bantuan BLT minyak goreng nah sehubungan dengan adanya kenaikan harga minyak goreng pada akhir-akhir ini pihak pemerintah berniat memberikan kembali subsidi minyak goreng berupa bantuan tunai dimana penerima manfaat ini akan mendapatkan bantuan sebesar 100 ribu rupiah per bulan yang akan disalurkan secara rapel atau sekaligus 3 bulan untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni sehingga nantinya penerima manfaat pada bulan April ini akan menerima bantuan sebesar 300 ribu rupiah untuk program BLT minyak goreng bantuan ini akan diberikan kepada KPM BPNT dan juga untuk pedagang kaki lima yang berjualan gorengan nah bantuan BLT minyak goreng saat ini sedang diproses pencairannya melalui kantor pos dan TNI atau pori yang pencairannya itu beriringan dengan pencairan BPNT tahap yang kelima ini selanjutnya yang ketiga bantuan panganon tunai atau BPNT nah pada tahun 2022 pemerintah telah mengubah skema penyaluran BPNT melalui kantor pos yaitu berupa uang tunai pada pencairan BPNT tahap yang pertama dan telah terrealisasikan untuk penyaluran secara tunai melalui PT.Pos Indonesia namun pada pencairan tahap 4, 5, dan 6 ini penyaluran BPNT ada sedikit perubahan yang perlu diketahui oleh KPM dimana untuk pencairan BPNT tahap yang kelima sudah disalurkan melalui pos Indonesia namun untuk pencairan tahap yang keempat atau tahap bulan April dan tahap yang keenam bulan Juni rencananya akan disalurkan melalui bank himbarak lagi jadi untuk pencairan alokasi April dan Mei ini akan disalurkan melalui bank himbarak ataupun melalui bank penyalur melalui kartu KKS merah putih nah bantuan selanjutnya yang keempat ini adalah bantuan BLT 600 ribu rupiah bantuan tunai 600 ribu rupiah ini akan diberikan kepada pelaku usaha mikro seperti para pedagang kaki lima para pemilik warung dan juga nelayan yang berada di wilayah yang diprioritaskan dimana penerima manfaat akan mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT sebesar 600 ribu rupiah per bulan namun perlu diingat bahwasannya tidak semua pelaku usaha mikro ini akan mendapatkan bantuan tunai ini BLT 600 ribu rupiah tunai ini hanya diberikan kepada pelaku usaha mikro yang berada di wilayah prioritas nah wilayah prioritas yang dimaksud oleh pemerintah disini yaitu wilayah yang terkonfirmasi dalam kemiskinan ekstrim yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah pusat nah selanjutnya bantuan tunai yang kelima ini adalah bantuan langsung tunai dana desa bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat desa yang tergolong kurang mampu ataupun rentan miskin bantuan ini juga diberikan khusus bagi yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya seperti bantuan pkh maupun bantuan bpnt ataupun bantuan kartu prakerja nah untuk jadwal pencairan bantuan langsung tunai dana desa ini di setiap daerah itu berbeda-beda ada yang disalurkan setiap bulan sekali maupun ada daerah yang disalurkan 3 bulan sekali dan jadwal pencairannya di setiap desa juga berbeda-beda semuanya itu tergantung dengan kebijakan desanya masing-masing nah jadi itulah 5 bantuan tunai yang akan dicairkan pada bulan april ini sampai dengan tanggal 30 april di tahun 2022 ini nah demikian tadi informasi pkh terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatian